Itu keren banget, nah sekarang saya masuk, ini penyembahan ini, ini dimensinya, Tuhan Yesus datang untuk pulihkan itu oke, nah waktu dia datang, dia lihat Israel menjadi bangsa hukum, ini gini, jadi itu yang bilang, lalu Yesus mulai kenalkan, betul itu papa saya yang ngajar, tapi mari saya kenalin papa saya buat kamu ya, jadi Yesus sedang bilang gini, ini atmosfernya, ini budayanya sorga, apa budaya sorga, joy, nah ini yang Yesus lagi kenalkan, di masa perjanjian baru, karena mereka mau bunuh dia, hanya karena dia melanggar hari sabat, dia datang dengan orang kusta, dia duduk sama pelacur, jadi ini Tuhan apa yang begini, gitu, nah Lukas 15 ayat 21, ayat 21 sampai 23, ini cerita anak yang hilang, tapi saya dapat hal indah tentang atmosfer, tentang budaya sorga yang Tuhan lagi itu, ini kan cerita, ini bukan kejadian, ini perumpamaan, jadi Tuhan itu storyteller, dia tukang cerita, hebat Tuhan itu, dia mulai cerita buat orang-orang, dalam itu untuk orang Yahudi, murid-murid lagi kumpul, ini papa saya, dia punya dua anak, yang satu kurang ajar, bapaknya belum mati, dia udah minta bagiannya, bapaknya kasih, oke ambil, nah dia sedang tabrak semua simbol-simbol Yahudi bahwa yang lu ajarin dulu, bapak gua bilang begitu, tapi ini yang gua mau kasih tau nih, sehingga orang Tuhan ditampilkan dikira-kira bagi Tuhan yang murka, yang marah, bentar-bentar, kesenggol mobil lu, itu sih tadi lu gak doa pagi, rugi, bisnis, lu perpuluhan sih gak beres, maksudnya kita cepat banget gitu, jadi Tuhan tuh, kamu turunin dia sederajat dengan bos mafia, yang kalau lu gak bayar uang keamanan, gua bakar rumah lu, dan itu kita tampilin, jadi Tuhan tiap hari pegang rotan, gak doa pagi, kesenggol, kamu lihat begitu Tuhan, nah Yesus sedang cerita tentang anak hilang, anaknya pergi, dia foya-foya, pelacur apa segala macam, sampai akhirnya mau makan nampas bagi, lalu dia pulang, dia mau bilang gini, sudahlah gua jadi pegawai aja deh, nah kamu bayangin, si anak mau bangun hubungan kerja, oke kamu lihat gini, kata anak itu kepadanya, bapak, aku telah beruslah, terap sorga dan terap bapak, aku gak layak lagi disebut anak bapak, itu benar, itu benar, keren, tapi kamu dengar bapak di sorga aja bapak, ayah itu berkata kepada amanya, lekas bawa kemari, jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya, terus ambillah anak lembut tambun itu, sembeli dia, marilah kita makan, dan bersuka cita, ini atmosfer, sebab anakku itu telah mati, dan dia menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersuka cita, wuduh, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang, yang saya suka ini, dan dekat rumah, kamu dengar, dan ia dengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian, pesa, ini dia, ini dia, pertama saya bilang, apapun masalahmu, jangan keluar dari rumah bapak, anak ini pindah dari rumah bapak ke rumah asing, jauh dari semua yang ada anugerah di dalamnya, kamu lihat itu, apa jubah, apa jubah, jubah yang terbaik, waktu dia pulang dengan dalam keadaan sebut, itu adalah masa depan yang terbaik dikasih, itu jubah, apa cincin, cinta yang termetrai, Tuhan kasih buatmu, apa sepatu, kamu sudah pakai sepatu untuk arah yang salah, Tuhan kasih, kasut kebenaran lagi buat kamu, itu bapakmu di sorga, kamu berjalan lagi dalam otoritasnya, wow, kamu lihat lukas 15 ayat 10, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa bertobat, sorga gak bersorak-sorai, waktu komputer ditemukan, sorga gak tepuk tangan waktu pelantikan pejabat, no, sorga gak sorak-sorai karena ada hp baru yang keluar, sorga gak sorak-sorai karena manusia pertama kali menjejakan kekiduan, no, tapi ada satu orang bertobat, sorga bersorak-sorai, artinya gini, kamu masterpiece-nya Tuhan, kamu mahal, kalau kamu tahu itu, kamu nyembal gak usah disuruh, kamu lihat gak tuh, bagaimana alam semua bereaksi waktu kamu berbalik kepada dia, wow, disini Tuhan sedang bilang sorga bukan tempat kusam, sorga bukan tempat yang membosankan, dan orang-orang yang membosankan, sorga bukan tempat yang kaku, penuh penghakiman, belum jadi hakim aja udah menghakimi loh, payangin.